Intro Tante Isya gak nangis kok Tante Isya jangan bohong Aku ya sendiri kok Tante Isya nangis Tante Isya jangan sedih lagi ya Iya sayang Nanti malam ada makan-makan bertiga Karissa, papa, sama mama Tante Isya ikut ya Sayang Tante Isya gak bisa ikut Soalnya tante harus jagain mamanya tante Laganya kan ini acaranya Mau pokoknya Karissa Karissa gak mau tau Tante Isya pokoknya harus ikut Kalau enggak nanti Karissa nangis nih Karissa Sini no Kita main lagi yuk Iya noat Karissa yuk kita main lagi Gak mau Sustad Karissa gak dengar jawaban Tante Isya dulu Tante Isya mau mau atau enggak Maaf saya tante gak bisa Pokoknya tante Isya harus ikut Nanti malam Karissa jemput ya tante Yuk noat Karissa kita main ke taman yuk Dadah tante Isya Ayo Bi Ibu Isya Puntan kami pamit dulu ya Iya Bi Mas Hei Kamu tuh bener-bener gak tau malu ya Aku bingung deh mesti bicara apa sama kamu Bisa-bisanya kamu nemuin perempuan mantan selingkuhan kamu itu Berapa kali sih mas aku harus bilang mas Aku capek dengan kelakuan kamu Dan aku capek nyimpen semua aib kamu sendiri Kamu pikir Bianca tau Enggak mas Bianca gak tau apapun Tapi satu hal yang harus kamu ingat Apa yang terjadi sama anak kita Bianca Itu adalah karma dari hasil perbuatan kamu dengan perempuan mantan selingkuhan kamu itu Ngerti kamu mas Terus gimana aku ngomong sama kamu Ya Ibu Lydia Bu Bu Siska Eh tadi itu sebenernya Gimana sih Kenapa sih Bu Ini Ini terus terang aja ya Saya kok jadi heran Sumpah heran banget sama kalau kondisi Pak Irwan Kok dia tau-tau jadi belain si Aisha dan si perempuan tua itu Ini Ini rancangnya Pak Irwan Atau Atau gimana ya Aduh Saya tuh jadi bingung deh Wah Bu Lydia jangan sampe tau nih keluarga ini Eh Gini Bu Lydia Pokoknya mulai sekarang Jangan sampe Pak Irwan itu deket sama Aisha dan juga ibunya Menurut saya dua perempuan itu sama-sama aja Ular Bu Siska Atau Atau jangan-jangan Itu Ibu sama anak kelakuannya sama gitu Hah Jangan-jangan ya Itu si perempuan tua Godain Pak Irwan juga Oh Engji Idi-idi Ya ampun Bu Siska Eh Saya bener-bener gak nyangka deh Padahal itu perempuan tua Kan keadaannya kayak begitu ya Gak ada cakep-cakepnya lagi Kok masih bisa ya Dia godain suami orang Ih Tau lah Bu Saya gak mau ngomongin itu sekarang Oh 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 Amji Ampun Bu Siska Jadi bener ya dugaan saya Ih ampun Saya tuh udah curiga loh memang loh Tapi Aduh Aduh kok Pak Irwan sampai sebegitunya ya Gak nyangka banget deh Aneh banget Pak Irwan Kok jadi kebanyakan kayak laki-laki pada umumnya ya Padahal udah jelas-jelas Di rumah hanya ada berlihat Kok masih aja cari kerikil kotor di luaran Ya kan Dih Eh Udah dulu ya Beli dia Masih pusing Eh Bener-bener ya Keterlaluan ya Dua perempuan itu Saya harus kasih pelajaran ke mereka Harus Biar mereka bener-bener jadi orang yang tahu diri Ti rati Rati kacang Rati coklat Stroberi Siapa mau beli Rati 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 Bang 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 Roti Ya bu Aduh Aduh Ya bu Mau beli Roti Ada coklat Stroberi Hehehe Bagangan sepi Iya bu Sepi banget Dari pagi belum laku-laku saya Mau saya kasih uang lebih Mau Mau bu Tapi harus ikut Peraturan saya Bisa 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 class Beikut Bisa I Mbound Terima kasih sudah menonton!